Hujan deras yang turun beberapa hari ini menyebabkan banjir di sejumlah titik. Di wilayah Kelapa Gading, ketinggian air mencapai 60 cm. Ya, banjir ini juga menggenangi Jalan Boulevard Raya. Dan berikut laporan dari reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Andriyanto. Banjir yang melanda ibu kota bukan hanya menggenangi Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Bahkan juga di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Maka dari itu kami mengajak Anda untuk memantau banjir di Jakarta Utara dan Jakarta Barat dalam Sky Report. Ya, pemirsa, di sini genangan banjir atau genangan air berada di daerah Jakarta Utara. Memang terdapat 7 titik banjir di daerah Jakarta Utara ini. Di antaranya adalah Gunung Sahari, Muara Baru, Kamal Muara, Padang Mangan Barat, Ancol, Kampung, Bandan, dan juga yang terpaling parah adalah Kelapa Gading. Dapatkan di saksikan di sini putaran dari arah Kelapa Gading, Lapiazza. Dari arah Lapiazza ke sebelah kiri memang banjir di depan Mall of Indonesia terjadi ketinggian sekitar 60 cm. Begitu juga di jalan boulevard ketinggian air yang mengenangi jalan ini setinggi 60 cm. Dan ini menyebabkan mengganggu yang harus selalu lintas. Diharapkan memang para pengguna yang melintasi di jalan boulevard ini agar dapat berhati-hati dan tidak terjatuh ataupun tidak terjebak dalam genangan air banjir. Selain di daerah Kelapa Gading, wilayah di Jakarta Utara yang tergenam air maupun banjir, ya ini adalah di wilayah Sundar 2. Di wilayah Sundar Jakarta Utara ini banjir setinggi 40 cm. Bisa Anda saksikan sendiri di bawah ini pemikiran dari Sky Report. Kita melihat banjir melanda pemukiman-pemukiman ataupun perumahan yang ada di wilayah Sundar ini. Memang ketinggian sekitar 40 cm. Di wilayah Sundar ini memang ada jalan amblas, yaitu di Sundar 2 yang menyebabkan terputusnya arus lalu lintas di Jakarta Utara ini. Menurut BMKD, cuaca buruk seperti hujan lebat dan juga angin kencang akan terus terjadi di wilayah Jabodetabek hingga akhir Januari hingga ke awal Februari mendatang. Masyarakat pun harus puas pada dan juga siaga mengendami cuaca buruk ini. Kadri Nevan Alia, Andri Yanto, Berita Satu Jakarta